Saudara aliansi masyarakat Jawa Tengah mengelar aksi mendukung Bank Jateng bersih-bersih pejabat korupsi pasca laporan IPW ke KPK. Kedatangan masa aksi ini sebagai wujud untuk menyelamatkan Bank Jateng dari pejabat yang korup pasca adanya laporan dari Indonesia Police Watch terkait korupsi yang dilakukan komisaris serta mantan direktur utama Bank Jateng. Masa mendesak direktur yang saat ini menjabat untuk membersihkan oknum-oknum pejabat yang ikut melakukan aksi korupsi yang dilaporkan oleh IPW. Atas aksi ini, sekretaris perusahaan Bank Jateng akan menindak lanjutinya. Penting saya lihat disini kan ganti komisaris ya. Dan nanti kita sampaikan karena untuk ganti komisaris ini kan butuh satu proses dan sebagainya. Karena pemekan saham yang punya kuasa disini. Jadi manajemen itu gak kuasa disini. Terima kasih.